Nah, untuk membayar kepenasaranan kita, bagaimana keindahan kain-kain sutra yang sudah jadi di galeri rumah sutra, kita bertemu dengan Ibu Ani Gozali. Nah, Ibu, saya mau lihat nih hasil dari kain sutra itu, kain sutra itu sudah selesai di penutup, ini tuh ya, jadinya. Ya, ini ada yang bawa-bawa, dan itu ada yang bawa-bawa, jadi yang sudah ada yang bawa-bawa, maksud itu, sudah ada penangkap menang, ada bambing segala macam itu ya? Ya, ada lagi yang masih mentah, kalau mentah itu bedanya apa? Lahannya lebih kasar, 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 kain-kain. Memang indah ya, ternyata kain sutra bisa dibuat dengan motif-motif yang menarik, tidak hanya kain sutra polos. Dan kain sutra bisa dibuat menjadi apa saja, mulai dari shelf, pakaian, aksesoris, hingga gulungan tirai jendela. Dengan jumlah karyawan mencapai 20 orang, Ibu Ani berkreasi dengan bahan kain sutra. Nah, karyawan-karyawan ini banyak-banyak motif jendis kain yang diproduksi dari benang sutra itu. Ini saya mau tanya, kalau motif batik itu kan bermacam-macam ada A di sini. Ini ada tulis ya, ada kondinasir dan cap. Nah, kalau seperti ini, ini tulis. Berarti tulis ya, dengan kain sutra ini harganya ini berapa juta? Ini harganya 3 juta setengah, 3 sisis. Oh, tapi dapat 3 sisis ya. Jadi untuk bapak, untuk kelendangnya, untuk ibu. Berapa meter sejari itu kaya itu? Kira-kira 6 meter. Kalau yang harga yang menunggu dan juga yang paling murah? Ada juga yang tulis yang harganya sekitar 6 ratus, seperti pasmina, gitu. Terus ada juga yang cap, itu yang paling murah, paling 150 atau sampai terakhir. Nggak ada banyak produk produksinya apa sih? Sekarang ada pesanan, atau memang setiap hari yang disediakan ada aja yang berapa-apa saja. Ya, setiap hari enggak ada pesanan langsung jual dari pekalongan. Minta putihan, itu biasanya. Karena dia mau ikut sendiri, ikut di luar sendiri. Oke deh, suatu kebanggaan salah satu hasil karya anak bangsa tercipta dari Bogor. Nah, jadi tidak usah jauh-jauh keluar negeri untuk mendapatkan kain sutra. Dengan bahan dasar kain sutra, kain batik yang menjadi salah satu motif kain milik Indonesia, bisa kita jaga kelestariannya. Nah, jika Anda punya waktu, sekalian berhubung, jangan lupa. Memasukkan di Kampung Ciafus, Dekapasir, Duri, Kejamatan Kampasari, Kabupaten Bogor, yang jaga tidak sampai 10 km di Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton!